Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas Integral Lanjutan Part yang ke-18 Yaitu tentang contoh soal dari Integral Parsial Lanjutan Simak terus video ini Sampai akhir Contoh soal berikutnya Integral x cos x dx Jadi disini ada x X itu berarti aljabar biasa ya Atau polinomial berarti p Cos x itu trigonometri atau t Lipat berarti p lebih dulu dari t Artinya p atau X ini yang u Cos x dx nanti yang jadi dv Kita misalkan U sama dengan x Sisanya berarti dv dv sama dengan Cos x dx Kita kerjakan yang u Kita turunkan berarti du Per dx sama dengan 1 Atau du Atau du sama dengan dx Yang kanan dx nya pindah ke kiri dv per dx Sama dengan cos x Berarti v sama dengan Integralnya cos x sin x Oke kita masukkan ke rumus Integral u dv Sama dengan U v min integral v du Berarti integral u itu x Dv itu cos x Dx sama dengan U kali v berarti x kali sin x Min integral v berarti sin x D u itu dx Berarti sama dengan x sin x Min integral sin itu min cos ya Berarti ini plus Cos x plus c Oke jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Integral x cos x dx Sama dengan X sin x plus cos x plus c Nah ini kan kita kerjakannya Pakai cara manual Cara biasa Cara rumus ya Jadi kita pakai rumus Integral u dv Sama dengan u v min integral v du Nah kalau misalkan U nya itu merupakan fungsi Polinomial Yang bisa diturunkan Turunkan sampai menjadi 0 Maka kita bisa pakai cara cepat Cara cepat ini sudah pernah kita bahas Waktu di integral parsial Yang fungsi aljabar Jadi kita bikin tabel U sama dv U itu fungsi polinomialnya Berarti disini x Kita turunkan sampai 0 X diturunkan jadi 1 1 diturunkan jadi 0 Silahkan stop sampai sini Lalu dv nya itu cos x Gak usah pakai dx ya Cos x aja Ini yang kanan Dv nya ini kita integral Masih ingat ya cara itu ya Integral cos itu sin Terus di integral lagi Sampai pokoknya Ini yang terakhir Yang 0 ini kanannya apa Berhenti sampai sini Kita mengintegralkannya Jadi integral sin itu Min cos Min cos x Gini kan ya Terus kita buat garis miring Masih ingat ya Seperti ini Lalu tandanya selang-seling Plus min Garis miring ini maksudnya kali Jadi disini gini Ini x sin x X kali sin x ya Atau ya x sin x Terus Min 1 kali min cos x Berarti min kena min Plus ya Plus cos x Lalu tambahkan c sendiri Nah sama kan jawabannya Jauh lebih cepat caranya Ya Tapi cara cepat ini Hanya bisa dilakukan Kalau u nya Yang menjadi u Itu adalah Fungsi polinomial Yang bisa diturunkan sampai 0 Kalau misalkan yang menjadi u ini Bukan fungsi polinomial Gak bisa pakai cara cepat Jadi sekali lagi Cara cepat seperti ini Hanya bisa dilakukan Kalau u yang dimisalkan u ini Adalah fungsi polinomial Yang bisa diturunkan Sampai menjadi 0 Oke Contoh soal berikutnya Integral x pangkat 3 E pangkat 2 x dx Disini dua fungsinya Yang pertama ini X pangkat 3 adalah Bentuk aljabar biasa Atau polinomial Berarti p Yang kedua ini E pangkat 2 x Berarti ini eksponensial Berarti e Lipat berarti p Lebih dulu dari e Artinya p atau polinomial X pangkat 3 ini adalah u nya Yang e pangkat 2 x dx ini dv nya Nah ingat tadi Kalau u nya ini merupakan fungsi polinomial Yang bisa diturunkan sampai menjadi 0 Kita bisa pakai cara cepat X pangkat 3 diturunkan 3 x kuadrat 3 x kuadrat turun lagi 6 x Turun lagi 6 Turun lagi 0 Bisa kan? Kita pakai cara cepat aja Karena disini kalau misalkan kita pakai rumus Pasti nanti kita akan melakukan integral parsial itu berkali-kali Bisa 2 sampai 3 kali Jadi terlalu panjang Kita pakai cara cepat aja Selama u nya ini bisa diturunkan sampai menjadi 0 Jadi kita buat tabel ya Ini u ini dv U nya itu x pangkat 3 Kita turunkan 3 x kuadrat Turunkan lagi 6 x Turunkan lagi 6 Turunkan lagi 0 dv nya E pangkat 2 x dx gak usah ditulis ya Kita integralkan Ini berarti E pangkat ax plus b ya Jadi jangan lupa Dikali setengah depannya Kalau di integral E pangkat 2 x Lalu di integral Ya kali setengah lagi Berarti 1 per 4 ya E pangkat 2 x nya tetap Lalu berarti ini 1 per 8 E pangkat 2 x Dan yang terakhir 1 per 16 E pangkat 2 x Lalu kita buat garis seperti ini Ini menunjukkan perkalian ya Lalu kita kasih tanda di depannya Plus Minus Plus Minus Ya sudah Kita jawab Sama dengan Yang pertama Plus ya Berarti x pangkat 3 Kali setengah E pangkat 2 x Artinya setengahnya Taruh depan aja Jadi setengah X pangkat 3 E pangkat 2 x Lalu min disitu 3 x kuadrat Kali 1 per 4 E pangkat 2 x Koefisienya kita kalikan Berarti 3 per 4 ya X kuadrat E pangkat 2 x Lalu Lalu plus 6 x Kali 1 per 8 E pangkat 2 x 6 kali 1 per 8 6 per 8 Atau 3 per 4 X E pangkat 2 x Lalu min 6 kali 1 per 16 Berarti Coret ya 3 per 8 Berarti 3 per 8 E pangkat 2 x Tambahkan Plus c Kalau kalian mau coba Pakai cara manual Gak apa-apa Cuma itu pasti Akan sangat panjang Waktu di integral Fungsi aljabar Saya pernah mengerjakan Soal ya Yang beberapa kali Parsial Bisa 2 sampai 3 kali parsial Dan ternyata Cara yang sepanjang itu Kalau pakai cara cepat Seperti ini Cuma diselesaikan Ya ini langsung Satu baris selesai Seperti ini Oke Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Integral X pangkat 3 E pangkat 2 x Dx sama dengan Setengah X pangkat 3 E pangkat 2 x Min 3 per 4 X kuadrat E pangkat 2 x Plus 3 per 4 X kali E pangkat 2 x Min 3 per 8 E pangkat 2 x Plus c Contoh soal berikutnya Integral X kali Sekan kuadrat 3 x Dx Ini berarti X ini Polinomial P Sekan kuadrat 3 x ini Berarti Trigonometri Atau t Lipat Berarti P lebih dulu Dari t Artinya P ini Atau x ini U Sekan kuadrat 3 x Dx ini Dv Nah karena disini U nya merupakan Polinomial Yang bisa diturunkan Terus menjadi 0 X diturunkan Menjadi 1 1 diturunkan Menjadi 0 Maka Kita bisa bagi Cara cepat Kita buat U sama dv ya U sama dv U nya X Kita turunkan 1 Turunkan lagi 0 Sudah Berarti dv nya Sekan kuadrat 3 x Kita integral Di integral Berarti Integral secan kuadrat Itu kan tangan Tapi karena disini Ada 3 x Ada A nya Berarti Seper A Seper 3 Tangan 3 x Lanjut Integral tangan Itu len secan Cuman Kita harus kali Seper 3 lagi ya Artinya disini Seper 3 kali Seper 3 Seper 9 Len Mutlak Sekan 3 x Oke Kita buat Garis Ini plus Ini minus Ya sudah Berarti sama dengan X Kali sepertiga Tangan 3 x Berarti sepertiga X Tan 3 x Lalu Min 1 Tidak usah ya Langsung Seper 9 Len Mutlak Sekan 3 x Plus c Oke Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Integral X Sekan kuadrat 3 x Dx Sama dengan Sepertiga X Tangan 3 x Min Seper 9 Len Mutlak Sekan 3 x Plus c Contoh soal berikutnya Integral Len x Dx Nah mungkin kalian bingung Ini fungsinya cuma satu macam Len x itu fungsi Logaritmik L Berarti kan ya Kalau dilipat itu Yang satunya dx Bukan fungsi Cuma dx Gitu aja Terus gimana Biasanya kan dua ya Ada dua fungsi Kita identifikasi Ini L I P E Apa T Terus Mana yang menjadi U Dan mana yang menjadi dv Gitu kan Ini cuma satu Terus gimana Kalau cuma satu Gini Integral Len x Dx Ini merupakan integral Yang Cara penyelesaiannya Pakai integral parsial Gak bisa pakai substitusi Atau teknik Integral lainnya Nah Apa yang dimisalkan Ya Len x ini U Lagian kalau dilipat Itu kan L logaritmik Itu pasti paling atas ya Pasti menjadi U Jadi Len x ini U Dv nya ya sudah Cuma dx ini aja Atau bisa kita menganggap Dv nya itu Satu dx Jadi kayak fungsi Konstan gitu ya Dv sama dengan dx Atau dv sama dengan Satu dx Ngerti ya Gak apa-apa seperti itu Jadi disini Misal U sama dengan Len x Yang dv sama dengan dx Oke kita kerjakan ya Seperti biasa Jadi yang U Kita turunkan Du per dx Sama dengan Seper x Berarti kalau du Sama dengan Seper x Dx Yang kanan Berarti dv per dx Sama dengan Satu Ya kan Berarti v sama dengan Integral 1 dx Ya berarti X Oke kita masukkan ke rumusnya Integral U dv Sama dengan U v Min integral V du Integral Len x Dv nya dx Sama dengan Sama dengan U itu Len x V nya itu x Min integral V itu x Du itu Seper x Dx Ini x sama Seper x Langsung coret aja Jadi tinggal integral 1 dx Ini sama dengan Len x kali x X nya taruh depan aja X len x Min integral 1 ya X ya Plus c Selesai kan? Bisa kita dapatkan Jawaban soal ini Integral len x dx Sama dengan X len x Min x Plus c Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya